Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan kuota penumpang angkutan bus pada budik lebaran tahun ini diperbolehkan sebesar 100%. Disuhup tidak akan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan berplat nomor ganjil dan genap di seluruh pintu masuk menuju Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung memuatangkan sejumlah persiapan menjelang arus budik lebaran tahun 2022. Selain menyiapkan sarana dan prasarana termasuk posko kesehatan di dua terminal utama yakni Terminal Cicahem dan Lewi Panjang, Disuhup juga telah menyiapkan lebih dari 456 armada untuk mengangkut 70 hingga 80 ribu penumpang per hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Riki Gustiadi pada selasa 19 April mengatakan pada arus mudik tahun ini pihaknya menerapkan kebijakan baru dengan mengizinkan perusahaan autobus untuk mengangkut penumpang dengan kuota 100% dari kapasitas bus. Kebijakan itu didasari oleh angka vaksinasi yang telah melebihi 100% serta status kewaspadaan COVID-19 di Kota Bandung yang terus menurun dan berada di PPKM level 2. Selain kuota penumpang bus 100% pada mudik lebaran tahun ini di Subkota Bandung juga tidak akan menerapkan pengaturan kendaraan berplat nomor ganjil dan genap di seluruh gerbang masuk Kota Bandung. Namun demikian, para pemudik yang memasuki Kota Bandung di Imbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan minimal dengan menggunakan masker saat beraktivitas.